Hai Oke jadi ini ada kerusakan kamera CCTV Vision ya tipe Hai yang 8 megapiksel ya jadi kerusakan dia itu seperti ini guys kalau dia siang dia berwarna merah ya seperti ini kalau malam dia hitam putih Oke langsung saja kita bongkar ya Hai bagaimana proses pembongkarannya lepaskan dulu over depan hai 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 dengan congkel saja di bagian knop2 itu akan terlepas untuk filter infrared ya lepas bautnya satu persatu ada empat baut disitu kita cepatkan saja video ini Oke oke lepas kepala kamera depan itu ya Hai Nah kita tes dulu dengan power supply 12 volt nah normalnya ketika power supply dinyalakan dia Hai memberikan suara ceklik-ceklik gitu ya dan infrared jalan Hai nah normalnya ketika adapter baru masuk ceklik itu dia akan merubah IR card filter menjadi ke filter bening ya Terus kalau malam baru dia mempositikan filter ke posisi merah Hai terata IR card filter sedunia itu warnanya merah tujuannya adalah untuk memberikan sentuhan warna secara filterisasi Hai kemudian kita bongkar saja skrup yang menempelkan antara port dengan kepala bodi ya Hai di situ terlihat ada skrup-skrup ada mungkin sekitar enam ya Hai lepas dulu soket infrared yang menempel pada bodi Nah itu adalah untuk eh pengganjal antara CPU dengan headsink ya Hai itu jangan sampai dilepas atau tidak dipasang karena itu adalah untuk perekatnya pendingin ya karena 8MP dengan fitur yang banyak dia membuat AC CPU menjadi jauh lebih panas badan umumnya hai 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 oke kemudian kita lepas aja Hai port yang menempel ke air card filter ya Hai nah sebelah kiri itu ada air card filternya sebelah kanan adalah port cpu dan juga cimo sensor hai 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 nah itu adalah infrared Hai jadi semua terhubung ke AC CPU menggunakan sensor LDR di mana ketika cahaya dia redup dia akan mengoper ya Hai sekarang kita tes aja air card filternya Hai jadi normalnya adalah dia harus posisi normal air card filter tidak boleh mengoper ke merah ya ke filter merah dia harus keputih Hai itu posisi normal cahaya cukup siang itu harus dia ke putih karena kalau merah ya warnanya akhirnya jadi merah itu gitu kita suntik tegangan 12V DC Hai jadi dia bunyi klik-klik Hai nah dekat ya pak jadi bunyi klik-klik Nah itu adalah sensor air card filter dia pekerja namun air card filter ini ketika kondisi normalnya kena tegangan kondisi siang dia berada di filter merah itu yang membuat gambar menjadi merna merah harusnya normalnya itu dia ke filter putih gitu loh jadi kalau malem dia menjadi hitam putih CPU nya itu merubahnya jadi mode hitam putih tapi dibantu oleh filter merah menjadi sedikit berwarna jadi begitu perspektif kerjanya ya oke kita coba tutup sensor ldr-nya infaret jadi ketika infaret dia ditutup gambar menjadi hitam putih maka air card filter memposisikan diri menjadi kewarna merah atau kalau dalam kamera digital dia menjadi aperture ya Hai karena dia mengalami kerusakan kita ganti dengan yang baru saja karena kita punya stok banyak sekali air card filter ya kan Hai nah air card filter ini juga kita bisa gunakan kita bisa aplikasikan kepada kamera digital ya kan Hai hanya saja tegangan dia 12V tuh jadi membutuhkan komponen step-up untuk 3V ke 12V hanya saja nanti yang kita rubah kalau diaplikasikan kepada kamera digital filter merahnya diganti yang sedikit hitam sekitar 20 atau 30 persen nah filter itu bisa kita ambil dari lapisan kaca ya apa itu namanya itu kaca film kaca film itu juga bisa menjadi aperture mengurangi intensitas cahaya jadi begitu perspektif kerjanya teman-teman oke kita coba pasang yang baru kemudian kita uji ya Nah karena kabel air card filter baru ini ini terbalik ya dengan kabel eh hitam putihnya hitam merahnya itu dengan yang lama maka kita harus membalik kabel soket air card baru sama seperti kabel susunan air card lama jadi kita lihat bisa kita lihat di sini bahwa merahnya terbalik ya jadi kalau yang lama itu plusnya itu di kanan yang baru plusnya di kiri maka harus kita samakan itu bagaimana cara menyamakan sangat mudah sekali tinggal melihat tutorial bagaimana cara kita mengoper kabel plus ke minus minus ke plus oke saksikan videonya jangan sampai di skip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada soketnya sambil dicongkel sambil ditarik keluar ya maka kabel akan lepas dari soketnya tanpa harus merusak apapun nah lalu setelah lepas posisikan kembali seperti kabel lama oke kemudian kita pasang kembali pada soket yang ada di waterboard kemudian tinggal kita rakit ulang kita tes oke dia bergerak air card filternya terlihat tinggal kita rakit pada posisi kembali semula kemudian kita pasang ya skrup-skrupnya kalau kalian lupa bisa memfoto sebelum kalian bongkar pasang editnya jangan lupa karena itu adalah alat bantu untuk mendinginkan IC CPU selamat menikmati oke sudah selesai kita akan tes ke customer hasilnya seperti di ini guys